Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihin astahin, alaumiru dunia wadin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tadi kaget Turun deh pesawat Captain Disambut di pintu gerbang Itu pintu pesawat juga Alhamdulillahirrahmanirrahim Ternyata warga Palembang ini Luar biasa ada yang bekerja di bandara Sini dan saya cukup Tersanjung padahal saya tuh gak perlu digituin Gak perlu disambut-sambut Sekarang dibawa ke loss ya Exkutif loss yang cukup bagus ya Bisa ngopi, bisa gampang-gampang Padahal saya tidak mengharapkan itu Jadi terima kasih Warga SKDA 3 Palembang Atas sambutannya Dan saya mudah-mudahan Allah bisa memberikan yang terbaik Membalas kebaikannya dengan lebih baik lagi Dan inilah gitu Saya tadi bangun Kemarin itu jam Jam 10 datang sampai rumah Alhamdulillah ibu saya memasak Ini ayam goreng kesukaan ya Kesukaan saya Amas sambal Aduh habis-habisan tuh makan Tiga kali nambah bro Jadi kemarin sudah di Interfood sekalian Bukan hanya saya ketemu rekan bisnis Alhamdulillah bisnisnya Beberapa sudah Ngajak saya untuk kolaborasi ya Untuk jadi agen dan distributor ya Jadi ada Induction cooker ya Untuk kedepannya Ada juga yang ngajakin bisnis Mesin espresso, mesin kopi ya Tapi ini masih Masih negoisasi Karena mereka Menyaratkan saya harus stok ya Dan saya gak mau kalau stok Kalau lo nyimpen Baru-baru Baru gue mau Jadi Itu seperti itu Karena saya harus lihat dulu Apakah barang itu jalan Atau gak jalan Sampai kita dead stok nanti Di tempat kita Jadi kalau kita punya bergen yang bagus Ya mereka yang harus Ngikutin kita Terus tadi pagi Bangun jam 2 Jam 2 pagi Jadi tidur hanya 3 setengah jam 3 setengah 3 jam Dan kalau kita ngelakukan Semuanya bahagia bro Semuanya akan seneng gitu Akan diimati Jadi jam setengah 3 Saya lihat ibu saya Lagi sholat Jam 2 tuh udah Lihat lagi sholat malam Aduh ya Allah Alhamdulillah Saya bisa ngikutin beliau juga Belajar untuk itu Habis itu Setengah 3 jalan Jam 3 ada Naik bis saya Bukan naik ini ya Karena dari Jelensi Ke bandara tuh Ada bis langsung Damri ya Itu sinar jaya Seperti itu lah Jadi hidup tuh Bagi saya Kalau masih bisa hemat Ngapain harus buang-buang uang Bisa pakai grab sih lumayan Paling habis 250-300 ribu Tapi kalau pakai Damri kan enak bis besar Cuma 50 ribu habisnya Ya gak apa-apa Hidup santai aja Dan biasanya Kalau saya kemana-mana Saya gak perlu jemput Ya taunya di bandara Dijemput luar biasa Dikasih di VIP Pakai cap Halo cap Orang pada ngeliatin semua Wah pejabat siapa nih Padahal pakaiannya kayak gini bro Cuman apa Cuman pakai kaosan gini aja Ya itulah Kalau Allah memberikan kebaikan Semua akan dimudahkan Terus bagi kita ya disini Kalau kita melakukan sesuatu dengan bahagia Insya Allah kita akan dapetin Sesuatu yang luar biasa ya Kesehatan juga akan ditunjang Dan luar biasa Tadi saya waktu terbang itu Alhamdulillah bisa 12 kali sholat puha ya Dan itu pakai pernafasan gitu Sebenernya kalau Kalau apa ya Ini pernafasan itu membantu kita Mempulihkan dengan cepat gitu Kesehatan Saya agak sakit memang Karena capek memang Dari beberapa minggu ini luar biasa kerjanya Tapi itulah yang terjadi gitu Jadi kalau kita latihan nafas Dengan sholat Dengan sholat Dan latihan nafas luar biasa Dan tanpa terasa Air mata itu mengalir gitu Ya Allah Subhanallah ini mat sekali gitu Jadi Yaudah seperti itu Terus kemarin Ada warga SKDA Bekasi nanya Dari Depok atau dari mana lu Dari Bali, Banten Betul gak ini gratis katanya Jangan-jangan ini ada bayar-bayar Di ujung-ujungnya Gratis bu Dijawab oleh captain SKDA Pauza Gratis bu Berbayar doa Doa terbaik Doa terbaik Itu pun doa bukan buat kita Buat semuanya Buat ibu kita doakan bareng Al-Fatihah mahasilat nabi Masa gratis? Iya bu Gak percaya dia Subhanallah Banyak sekali Nah SKDA adalah Satu-satunya Seminar Yang ngajarnya itu bukan Kalau ngajar wira usaha Bukan pengusaha Bukan pegawai Tapi pengusahanya sendiri Tahan banting gitu Dan gak berlagu Terus kalau Kedua Bayarannya Solat duha Loh coba bayangin Kita ngajarkan Mereka itu Kalau menjadi pengusaha tahan banting Itu harus kuat Tubuhnya gitu Makanya kita latih nafas ini Dan kita harus Pakai ilmu langitan Bisnis langitan Makanya ada duhanya Duha Dengan solat Solati Dengan nafas solati Terus nanti ada zikir solati Wah mantep bro Anda bakal kuatan Durable Tahan kuat Jadi yang diajarkan Itu ilmu yang luar biasa Bukan asal-asalan Dan ini udah 20 tahun lebih Saya lakukan ini Kalau saya dulu Saya praktisi kayak gini Bukan setahun dua tahun Bukan Saya pelajar udah 20 tahun Cuma baru kali ini Dulu saya di Makassar Sering Di Al-Markas Ratusan orang Al-Markas itu Di Makassar Sampai imamnya ngangkat saya Jadi kayak seperti anak Kayak anak angkat Gak boleh saya tinggal di hotel Nah cuman kemarin ini Pas ada Sekarang ini Allah Mau memberikan lagi Bahwa ini harus jalan Ya udah saya jalan gak sekarang Jadi ilmu yang saya jahatkan Nanti itu Kalau riba tuh simple bro Liatin channel saya Ridwan Balint Ini udah ada semua kasusnya Dan semua orang Jangankan ada yang pinter Orang ibu-ibu biasa Mama biasa Yang hutangnya Rasa juta Puluhan juta Sampai miliaran Selesai Banyak yang selesai Neko habis-habisan Alhamdulillah Testimonynya banyak deh Bukan puluhan Hampir mendekati ratusan Dan kebanyakan mama loh ya 8-70% mama Kita laki-laki ini kalah Karena mama tuh ngotot Kadang-kadang Saya aja ditelepon terus Kadang-kadang Pak nanti dong Jangan di rumah Tapi ngotot ya Pas di mobil saya telepon Di mobil saya telepon Alhamdulillah Tanpa ketemu saya sama sekali Tanpa bayar special Tanya Di SKD yang tanya Ada gak yang seboleh bayar Gak boleh Kita ada fakta integras Nanti kita buatin Seluruh captain itu Ada fakta integras Fakta integras Dimana Tidak boleh menerima Menerima uang sepeser pun Termasuk nanti Yang biayasan itu Saya akan buat fakta integritas Tidak boleh Uang sedekah Uang infak Uang apapun Dipakai untuk biaya operasional Kalau enggak Kalau enggak Gak usah jadi kerja Di situ Jadi intinya seperti itu Fakta integritas Di semuanya dipakai Untuk wira usaha Untuk usaha Untuk bangkitkan Kapan lagi kita bisa bangkitkan Ekonomi umat Susah bro Bener Saya ini udah puluhan tahun Usaha Kalau sendirian Terus selamat Ekonomi kapitalis Kayak gini Kita rubah ekonominya Kita ganti Ekonomi jamaah Sulit? Tidak Tidak sulit Kita bayangin loh Kita sholat jam asam Udah tiap hari Tiap saat loh Kenapa kita Mudah ini Mudah dilakukan Jadi SKDA pertama Seminar yang hanya Berbayang sholat duha Al-Fatihah Doa Al-Fatihah Salat nabi Sikir SKDA yang pertama Kedua Dilakukan bukan di gedung Nah sekarang di gedung mewah Kenapa? Karena kebetulan Parga SKDA-nya Punya sekolah Punya mewah Kita sebenarnya lakukan itu Di tempat ini Di tempat Nah ini alhamdulillah Kedatangan Sahabat saya semua Ini Captainnya di Palembang Alhamdulillah Aduh Bayangin nih Captain Filman semuanya Assalamualaikum Demikian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh